Intro Memunculkan persoalan etika politik yang mendasar Hal ini sangat berhubungan proses lolosan Gibran Intro Tensi yang membuat isu politik dinasti ini menguat dan muncul itu Tidak lepas dari polemik dari putusan mahkamah konstitusi Dengan mudahnya juga dia langsung lompat kepada posisi jabatan Cawapres Ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden Itu yang menjadi permasalahan utama Pemilihan pun baik itu di Bilgada, pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan penur, pilihan presiden Itu semuanya yang memilih itu rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai Intro Akhirnya mendaftar juga Setelah deklarasi 22 Oktober 2023 lalu Pasangan Prabowo Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon pasangan Capres-Cawapres Pada 25 Oktober 2023 Jalan panjang terpilihnya Gibran terbuka Setelah mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait pejabat negara yang terpilih Melalui pemilu untuk dicalonkan sebagai Capres atau Cawapres Walau belum berusia 40 tahun Tuduhan politik dinasti mengemuka Putusan ini menjadi kontroversi di tengah publik Pengamat politik Universitas Air Langga menganggap ada pelanggaran etika politik yang mendasar Kandidasi Gibran Rakabungi sebagai calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 Memunculkan persoalan etika politik yang mendasar Hal ini sangat berhubungan dengan proses pelolosan Gibran sebelumnya di mahkamah konstitusi Yang memunculkan banyak kontroversi baik terkait dengan conflict of interest Dan indikasi yang sangat kuat tentang bagaimana mahkamah konstitusi bagi lembaga yudikatif digunakan menjadi instrumen bagi kekuatan kekuasaan yang mendorong Gibran untuk naik Dugaan konflik kepentingan dan upaya memanfaatkan pilar yudikatif menjadi sorotan publik Hasil survei Litbang Kompas mengungkap reaksi publik atas majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo 60,7 persen responden menyatakan hal tersebut sebagai bentuk politik dinasti Jajak pendapat ini dilakukan 16 hingga 18 Oktober 2023 Diberakhir ini kan muncul ketika Pilkada 2020 Seperti halnya Bobby Nasution Ipartnya yang juga maju di Pilkada Kota Medan di tahun 2020 Wacanannya tidak begitu kuat dibandingkan wacannya sekarang soal politik dinasti Yang sama-sama keduanya maju dalam kontestasi politik Tensinya menjadi kuat ketika memang proses di MK Kemudian hasil MK itu kemudian menyatakan ada yang menyatakan Usia 40 tahun bisa maju di Pilkada Pres atau pengalaman sebagai Kepala Tera Artinya memang tensi yang membuat isu politik dinasti ini menguat dan muncul itu Tidak lepas dari polemik dari putusan Mahkamah Konstitusi Politik dinasti yang menjadi kontroversi di tengah publik saat ini Ternyata ada dalam tubuh partai politik di negeri ini Agus Harimurti Yudhoyono menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Sementara sang adik Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas Menduduki jabatan sebagai wakil ketua umum Sementara sang ayah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Megawati Soekarno Putri duduk sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan Wan Maharani dan Prananda Prabowo tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Keduanya adalah Putra dan Putri sang Ketua Umum Surya Paloh memimpin Partai Nasdem sebagai Ketua Umum Untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang Surya Paloh menunjuk putranya Prananda Surya Paloh sebagai Ketua Tim Pemenangan Partainya Usaha melanggengkan dinasti dalam politik bahkan telah terlihat pada era Suharto Pada 14 Maret 1998 Pak Harto membentuk Kabinet Pembangunan 7 Dan menunjuk putri sulungnya Siti Harbianti Rukmana Alias Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial Politik dinasti bagi ahli hukum tata negara Bipitri Susanti Berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam kehidupan bernegara Dan pamannya Gibran, Ketua MK, itu masih akan terus menjabat tuh Sampai tahun depan juga masih menjabat Jadi tentu saja tidak bisa dihindarkan nanti ketika masyarakat punya kecemasan yang sangat tinggi Bahwa lagi-lagi apabila nanti di ujung ya Misalnya dua putaran begitu, kalau misalnya tiga kan pasti ada dua putaran ya Nah putaran kedua misalnya mereka masuk dan kemudian ada sengketa hasil Ya tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga Wah ini nanti pakai lagi nih pamannya Karena ternyata sudah efektif untuk bulan ini Menurut Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya Publik bereaksi negatif atas dugaan politik dinasti pada majunya Gibran Sebagai bakal cawapres Prabowo Karena hal itu terjadi saat ayahnya masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Dalam konteks mas Gibran Tidak bisa dibandingkan dengan mas Ahaye dengan Mbak Puan Kritik itu betul Kritik kita terhadap Mbak Puan, terhadap mas Ahaye Dalam konteks akan-akan ada privilege di internal partainya Itu iya harus dilakukan Artinya kita berharap seleksi dalam penerbatan posisi penting di partai Harusnya juga bottom up, jangan karena anaknya ketum Tapi yang terjadi pada mas Gibran Pertama, dengan mudahnya dia berpindah partai Yang kedua, dengan mudahnya juga dia langsung lompat kepada posisi jabatan cawapres Konteks paling pentingnya bukan itu Tapi pada kalimat ketika ayahnya masih menjadi seorang Presiden Itu yang menjadi permasalahan utama Menurut Presiden Joko Widodo Pada akhirnya, para pemilihlah yang akan menentukan Pasangan pemenang cawapres-cawapres pada Pilpres 2024 mendatang Ya itu kan masyarakat yang menilai Masyarakat yang menilai Dan dalam pemilihan pun Baik itu di Pilkada Di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan ibu penur, pilihan presiden Itu semuanya yang memilih itu rakyat Yang menentukan itu rakyat Yang mencobros itu juga rakyat Bukan kita, bukan elit, bukan partai Ya itulah demokrasi Partai politik atau gabungan partai politik bukanlah penentu kementangan dalam kontestasi pemilih Penentu kemenangan dalam demokrasi memang rakyat pemilih Namun dalam demokrasi, kemenangan politik bukan semata-mata pada hasil Kemenangan harus dilihat sebagai kemenangan paripurna Melalui proses yang sah Tanpa harus mensiasati hukum dan berundang-undangan untuk mencapai kemenangan Terima kasih telah menonton!